Intro Terkadang hidayah datang di luar nalar kita. Namun, jika dipahami, sesungguhnya hidayah datang karena proses yang panjang. Hidup jadi lebih berkah dan lebih tenang bagi mereka yang menapaki jalan hidayah. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 4. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman. Supaya keimanan mereka makin bertambah dan keimanan mereka yang telah ada. Perjalanan hidup yang dilalui Feby Febriani tidaklah mudah. Berharap pengakuan sebagai perempuan yang dihormati dan eksistensi di kalangan teman-temannya jadi alasan Feby bergelut dengan dunia malam. 8 tahun terjebak dalam kesenangan sesaat perlahan membuat Feby gelisah. Meski hidupnya berkecukupan, tetap saja batinnya terasa hampa. Terlebih saat cobaan datang bertubi-tubi, hingga akhirnya ia sadar Allah SWT sedang menegurnya. Kalau dibilang anak gaul, enggak sih ya, enggak terlalu gaul. Tapi sebetulnya lumayan bergaul juga di dunia hiburan malam. Jadi memang senang banget sama kegiatan malam, kegiatan malam yang aneh-aneh ya. Dan ternyata itu menghasilkan. Dari situ, hal-hal yang tadinya jadi pelarian itu malah jadi sebuah mata pencaharian juga. Mata pencaharian alternatif lah, yang memang orang lain enggak tahu. Sebetulnya, bukan dari lingkungan juga ya, tapi kesadaran dari dalam diri. Ketika memang saya udah didera dengan banyak hal, akhirnya saya sadar kalau hidup saya enggak bisa stuck gini-gini aja. Dan kalau saya tidak sadar dari sekarang, mau kapan lagi gitu. Setelah memutuskan berhijrah dua tahun lalu, cobaan tidak berhenti begitu saja. Banyak yang tidak terima dengan perubahan dirinya, terutama lingkungan sekitarnya. Di tengah kegelisahan, Allah SWT hadir memberi pertolongan untuknya. Lebih ke mereka tuh mencerca aja gitu ya. Mencerca dalam artian, oh kamu ternyata gini ya? Jadi kamu selama ini munafik dong? Bohong kalau misalnya orang tuh enggak stres gitu ya, ketika di udara seperti itu, santai. Misalnya, oh saya menghadapinya dengan santai, dengan pasrah. Ya tidak semudah itu aslinya. Nangis dulu, sakit dulu, mengalami putus asa, mengalami... Ya udahlah kalau gitu, mendingan mereka tahunya saya yang dulu aja, enggak usah tahu saya yang sekarang. Sempat berpikir seperti itu. Tapi lambat laun, dengan terbimbingnya saya, Alhamdulillah, saya bisa lewati itu meskipun dengan perjuangan yang lumayan berat. Ketika saya sedang daun, saya rasa saya butuh motivasi. Prosesnya itu betul-betul bukan dari orang yang saya kenal. Cantik gitu, Allah tuh ngasih seseorang yang justru saya tonton di TV, yang saya sama sekali tidak kenal dengan beliau. Tapi kemudian, Alhamdulillah, beliau membantu saya untuk terbimbing. Terbimbing dalam apa? Terbimbing dalam pencarian jalan hidup. Dan saya tahu, akhirnya jalan hidup saya sekarang. Di komunitas itu, sebetulnya saya dibantu untuk terbimbing tuh, saya diarahkan untuk bagaimana sih mencari jalan hidup. Dan kita tuh sebetulnya hidup di dunia itu mau apa, punya tugas apa, punya fungsi apa, punya peran apa. Terbimbing untuk menjalankan tugas, fungsi, dan peran sesuai porsinya. Enggak neko-neko kok gitu. Kita tuh Allahnya satu, Rasulnya satu, Al-Qurannya satu gitu. Kita ikuti itu, dan kita jalani itu sebagai kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya ritual. Kini kehidupan Feby berubah. Ia punya lingkungan baru. Sering ia menerima curahan hati dari perempuan yang ingin berhijrah atau sekedar berkeluh kesah. Ia tak ingin ada perempuan lain yang bernasib sama seperti dirinya. Sekarang apa yang saya jalani, ya saya sebagai istri, sekarang sebagai seorang ibu, Alhamdulillah. Dan saya punya potensi yang saya gunakan, betul-betul. Sekarang saya sudah tahu tujuan saya menggunakan potensi itu untuk apa. Yang pasti untuk ridho Allah gitu. Sekarang saya jadi penyanyi gitu, dengan band saya. Biasanya kan kalau band itu identiknya dengan dandanan yang heboh atau yang gimana lah, yang cucok gitu. Kalau saya, ya saya dengan ini saya gitu, dengan inilah saya apa adanya. Saya harus gaya? Ya pastilah, seorang performer pasti harus gaya. Tapi gayanya seperti apa? Ya gaya yang pasti mengikuti syariah tetap gitu. Masa lalu itu kan, kalau sudah ditutup, jangan dibuka lagi katanya ya. Tidak baik membukai orang lain ataupun diri sendiri. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita buka untuk sebagai pelajaran. Nikmatnya hijrah itu yang pasti tenang. Ketenangan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Nikmat punya iman. Nikmat punya prinsip. Nikmat punya keyakinan bahwa ada Allah. Kemana-mana itu ada Allah. Kita tahu bahwa kita ada di jalan yang benar. Kita ada di jalan yang lurus, yang Allah ridhoi. Mau kemana sih kita kalau Allah tidak ridho? Kita mau sekaya apapun. Kita mau sebebas apapun. Kalau Allah tidak ridho tetap aja hati tidak tenang. Dari sisi spiritual saya adalah keyakinan, bukan hanya ritual. Kalau dulu tidak pernah ngaji, sekarang ngaji bisa saja dibuat-buat. Kalau dulu tidak pernah sholat, sekarang sholat bisa saja. Tapi kalau keyakinan tidak bisa dibuat-buat. Jadi apa yang saya lakukan setiap langkah saya, kalau dulu tidak ada Allahnya, kalau sekarang ada Allahnya. Disi Juliani, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.